Intro Mahasiswa dan alumni sekolah tinggi ilmu ekonomi jembatan bulan Mimika Apapua berujuk rasa di kantor PLN area timika Aksi ini merupakan buntut adanya pemadaman listrik secara bergilir dalam 2 bulan terakhir Mahasiswa dan alumni sekolah tinggi ilmu ekonomi jembatan bulan datang ke kantor PLN cabang timika di jalan Ahmad Yani dengan berlengmars dari kampus mereka di jalan Hasan Udin Mereka membawa sejumlah spanduk dan pamfet yang bertuliskan keluhan-keluhan akibat adanya pemadaman listrik secara bergilir Dalam aksi ini mahasiswa menuntut PLN timika segera melakukan upaya konkret untuk menghentikan pemadaman listrik secara bergilir yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan Mereka menilai PLN merupakan perusahaan BUMN sehingga persoalan pemadaman listrik secara bergilir harus dapat segera diatasi Aksi ini sendiri mendapat pengawalan aparat kepolisian Polres Mimika dibantu BKO Brimopolda Maluku Utara Sementara itu manajer UP3 PLN timika Hotman Ambarita mengatakan Pemadaman listrik bergilir terjadi karena PLN sedang defisit daya Sebab daya yang dibutuhkan untuk seluruh kota timika sebesar 26,6 MW Sedangkan kemampuan mesin diesel hanya 22,3 MW Defisit daya terjadi akibat 13 mesin pembangkit diesel mengalami kerusakan sehingga memicu terjadinya pemadaman listrik secara bergilir 13 mesin yang rusak itu terdiri dari 3 unit bilik PLN dan 10 unit yang disewa dari PT Sewatama PT Manunggal, PT Bina Pertiwi, dan PT Putra Persada Perkasa Untuk mengatasi masalah kerusakan mesin saat ini PLN sedang melakukan perbaikan dan mendatangkan mesin baru untuk mengganti mesin yang rusak Pemadaman listrik yang dibutuhkan di kota timika ini saat ini itu 26,6 MW Jadi sementara kemampuan kami saat ini karena ada beberapa gangguan mesin hanya 22,3 MW Jadi ada pemadaman itu sekitar 4 sampai 5 MW lah setiap harinya itu, itu dulu Jadi bawah ada defisit, ada kekurangan daya Langkah-langkah yang kami ambil yang pertama kami saat ini melaksanakan pemeliharaan kami tidak tinggal diam kami tetap berusaha bagaimana mesin-mesin yang gangguan itu minta masuk ke SISTIP untuk mengurangi pemadaman PLN berjanji persoalan pemadaman listrik bergilir akan berakhir di akhir bulan April mendatang sebab mesin-mesin yang didatangkan itu sedang dalam perjalanan menuju timika dan untuk menunggu mesin yang didatangkan dari Jakarta serta Surabaya pihaknya terus membenahi tiga bas mesin yang rusak tersebut dari timika Papua Igo Batmomoli melaporkan